Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setiap fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Wanita kaya yang menginap di kamar hotel mewah terbangun saat mendengar tangisan gadis kecil dari lemari. Saat dicek, hal mengejutkan ini terjadi. Amanda adalah seorang eksekutif sukses dan kaya yang percaya bahwa dia dapat menyembuhkan dunia melalui pekerjaannya. Namun setelah bertemu dengan seorang gadis kecil terlantar, dia mengetahui bahwa dia dan dunia memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan. Amanda adalah seorang eksekutif kaya raya untuk sebuah perusahaan besar. Dia berusia 54 tahun dan tidak punya suami atau anak. Dia telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk karirnya, percaya bahwa dia bisa sangat membantu dunia jika dia memiliki pengaruh yang lebih besar. Amanda adalah tipe orang yang tegas, gesit, dan tanpa basah-basi. Menjadi seorang wanita yang berkembang dalam industri di mana pria sebagian besar makmur, mengharuskannya untuk bersikap tegas. Namun pada dasarnya dia adalah orang yang baik hati dan selalu memprioritaskan untuk menjaga keseimbangan. Amanda sedang melewati kampung halamannya dalam perjalanan ke pertemuan bisnis besar yang akan datang. Dia menyukai gaya hidup yang ditawarkan kerja kerasia dan sama sekali tidak takut untuk memanjakan diri sama sekali. Dia tidak pernah bekerja demi uang, tapi dia selalu mengerti bahwa dalam mencapai tujuannya, itu akan datang dengan wilayahnya. Amanda memesan dirinya sendiri hotel premium. Memesan salah satu kamar termahal, dia telah berpergian selama hampir seminggu dan sangat kelelahan. Jadi dia langsung tidur hanya beberapa menit setelah menetap di kamarnya. Saat dia tertidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan di kamarnya. Menarik Amanda dari tidur lelapnya dengan pekikan. Dia melompat. Gemetar saat dia melihat sekeliling ruangan, mengamati gerakan. Tidak ada. Semua diam. Amanda meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia hanya mengalami mimpi buruk dan kembali ke tempat tidur. Beberapa saat kemudian, dia mendengar gemerisik singkat dan bergeser dalam kegelapan. Dia segera menyalakan lampu samping tempat tidur. Halo? Serunya. Gemetar ketakutan. Dia melihat sekeliling dan sekali lagi dia bertemu dengan keheningan. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa suara itu pasti datang dari luar atau dari ruangan di atas. Saat dia mematikan lampu samping tempat tidur, ketukan terdengar dari lemari. Dia segera menyalakan lampu samping tempat tidur dan meraih telpon hotel. Hendak menelpon resepsionis. Saat nada sambung mulai terdengar di telpon, dia mendengar suara samar dan lembut dari lemari. Hai, bisakah saya keluar sekarang? Kata suara itu. Amanda membeku. Halo, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Wanita di meja depan bertanya melalui telpon. Amanda tidak berkata apa-apa. Tetapannya terpaku pada lemari di depannya. Bu? Wanita di meja depan melanjutkan. Khawatir dengan diamnya Amanda. Amanda memutuskan panggilan dan perlahan bangkit. Mencabutnya dari stop kontak dan perlahan mendekati lemari. Saat dia sampai di lemari, tangannya beberapa inci dari pegangannya. Dia mengangkat lampu siap untuk menyerang. Dia menghitung sendiri. Tiga, dua, satu. Dia membeka pintu dan berhenti di tengah ayunan lampu saat dia melihat apa yang ada di depannya. Dia langsung menjatuhkan lampu dan melihat sekeliling ruangan. Lalu kembali ke lemari dengan bingung. Di depannya, di sudut lemari megah, duduk seorang gadis kecil menatap Amanda. Sama bingungnya dengan dia, gadis itu baru berusia sekitar 5-6 tahun. Menyadari tidak ada ancaman, Amanda menenangkan dirinya dan mengeluarkan tangannya ke gadis itu, mengenggamnya dengan arat. Halo, siapa Amanda dengan hangat? Hai, jawab gadis itu lembut. Apa yang kamu lakukan di lemari? Amanda bertanya dengan tenang, berusaha tetap tenang demi gadis kecil itu. Ibuku bilang kita bermain petak umpet berlawan temannya, dan dia menyuruhku tinggal di sini sampai dia kembali. Dia butuh waktu lama, dan kupikir kamu adalah dia, tapi kemudian aku takut. Gadis itu menjelaskan. Oh wow, cerita yang bagus. Siapa namamu? Amanda bertanya, mengantar gadis itu untuk duduk bersamanya di tempat tidur. Celeste, jawab gadis kecil itu. Senang bertemu denganmu Celeste, aku Amanda. Apa kamu lapar? Tanya Amanda. Celeste hanya mengangguk. Amanda memesan layanan kamar untuknya, dan mereka berdua makan. Dia kemudian pergi dengan gadis kecil itu ke resepsionis, dan resepsionis mengidentifikasikan dia sebagai salah satu putri petugas kebersihan. Mereka mencoba menelpon ibu Celeste, tapi panggilan itu tidak berhasil. Mereka menyimpulkan bahwa dia telah meninggalkan Celeste. Amanda membawa Celeste yang kelelahan ke kamar hotelnya dan menyelimutinya. Dia terdidur dalam beberapa menit. Amanda kemudian menelpon salah satu teman masa kecilnya, June. June adalah kepala kepolisian di kota itu. Jika ada yang bisa membantu Amanda menemukan ibu Celeste, itu adalah June. Hei Amanda, sudah lama? Kata June bersemangat. Aku tahu. Aku hanya berharap aku menelpon dalam keadaan yang lebih baik. Aku sedang bersama seorang gadis kecil, dan aku yakin ibunya mungkin telah meninggalkannya. Aku tahu ini mungkin terlalu banyak untuk dia ditanyakan. Tetapi, aku butuh bantuanmu. Tolong cari ibunya. Jelas, Amanda. Cari ibunya? Tanya June, ragu-ragu. Iya, sama seperti kamu melacakku melalui nomor teleponku waktu itu. Aku tahu itu banyak, tapi aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Untuk yang satu ini, aku perlu bicara dengannya. Dia baru berusia... Aku perlu bicara dengannya. Dia baru berusia enam tahun. Kumohon, June. Amanda memohon. Baiklah, biarkan aku melihat apa yang bisa aku lakukan. Pungkas, June. June dapat melacak lokasi telepon itu. Celeste di stasiun kereta terdekat. Amanda bergegas ke stasiun kereta dan saat dia masuk, dia langsung melihat seorang wanita menangis. Dia ingat deskripsi resepsionis hotel tentang ibu Celeste dan mengira wanita itu adalah dia. Dia mendekati wanita itu, menghilangkan informasi yang sudah dia ketahui tentang situasinya. Wanita itu menangis ketika dia melihat sebuah gambar. Hai, maaf mengganggu Anda. Tapi, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Amanda tulus. Ehm, sejujurnya tidak. Aku tidak. Aku berharap bisa menyembunyikannya, tapi inilah aku. Di stasiun menangis untuk dilihat semua orang. Aku ibu Celeste. Siapa namamu? Tanya Amanda duduk di sebelahnya. Cynthia. Kata Cynthia. Saya Amanda. Ada apa? Jika Anda tidak keberatan, saya bertanya. Tanya Amanda. Tidak, tanyakan saja. Ini benar-benar menghirup udara segar. Dengan siapa kamu bisa benar-benar jujur jika bukan dengan orang asing, kan? Kata Cynthia dengan tawa-tawa. Saya membuat kesalahan besar dalam hidup saya. Hari ini. Saya menyerahkan hidup saya. Saya menyerahkan dia. Kata Cynthia sambil menunjukkan foto di tangannya kepada Amanda. Itu adalah foto Celeste. Dia sangat cantik. Apa yang membuat pembelakukan itu? Tanya Amanda. Apakah kamu benar-benar punya waktu? Cynthia bertanya dengan tawa sinis. Air matanya semakin deras. Tidak. Tapi saya terbuka untuk membuat beberapa jika Anda terbuka untuk bicara. Jawab Amanda dengan hangat. Amanda dan Cynthia berbicara selama tiga jam penuh saat Cynthia mencurahkan isi hatinya kepada Amanda. Cynthia menjelaskan betapa dia sangat mencintai putrinya, tapi tidak punya sarana untuk mendukungnya. Cynthia menjelaskan bahwa orang tuanya telah meninggal dunia dan meninggalkan banyak hutang saat dia mengandung Celeste. Setelah mengandung Celeste, pacarnya meninggalkannya untuk merawat anak mereka secara mandiri. Lebih buruk lagi, Cynthia berjuang dengan masalah kesehatan yang membutuhkan uang. Dan dia tidak bisa menangani semuanya. Amanda menyadari bahwa Cynthia tidak meninggalkan putrinya karena kekurangnya cinta atau keegoisan. Cynthia telah membuat banyak kesalahan bodoh di masa mudanya, tetapi dia benar-benar menginginkan yang terbaik untuk putrinya. Dan bahkan di tengah kesalahannya, dia telah diperlakukan dengan buruk. Amanda akhirnya menjelaskan bahwa dia membawa putri Cynthia bersamanya dan bersedia membantu mereka. Cynthia menangis lebih keras mendengar kabar itu. Amanda menimpali, mencoba menghiburnya. Saya tidak akan pernah membiarkan seorang ibu yang telah menelantarkan anak itu mendekatinya lagi. Tapi dari kebenaran yang kamu bagikan, saya tahu Anda hanya orang baik dalam situasi yang sulit. Dan percayalah, saya pernah kesana. Jadi aku akan membantumu. Pungkas Amanda. Maka sejak hari itu, Amanda menjadikan Cynthia asistannya dan membantunya melunasi hutang dan pinjamannya. Akhirnya dia menjadi ibu bagi Cynthia dan nenek bagi Celeste. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Keadaan Anda tidak menentukan Anda. Cynthia telah melakukan banyak kesalahan dan keadaannya sulit, tapi hatinya jujur. Amanda juga seorang pengusaha yang tegas. Namun, hatinya tetap baik dan terbuka untuk orang lain. Keduanya mampu saling membantu. Cynthia bisa bangkit kembali dan Amanda bisa berkeluarga. Kebenaran jalan tidak linier. Amanda selalu mendefinisikan dirinya dan kontribusinya terhadap kemanusiaan melalui pekerjaannya. Tapi dalam satu tindakan kebaikan, dia menyadari betapa luas nilai dan hatinya sebenarnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!